Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Um swastiastu salam kebajikan Amu budaya rahayu 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 Pemirsa semuanya Teman-teman sahabat indah channel tv Saat ini Saya berada di terakh Pasuruan Cuma untuk lokasi Saya tidak mau menyebutkannya Karena ini Cukup ekstrim Seperti apa Kejelasannya Kita langsung bertanya kepada Narasumber Cakmul Konon disini Sering digunakan oleh Orang yang melakukan ritual Sunset Percaya atau tidak percaya Memang kenyataannya seperti itu Permisi Assalamualaikum Rahayu Rahayu Dulu bersih nih kan Ini Bersih nih dulu Oh ini dulu bersih gitu ya Bersih 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 Aneh aneh-aneh lagi Sama orang-orang yang gak bertanggung jawab Oh gitu kan Soalnya contoh anehnya gini ya Kalau memang Ada orang yang dendamnya tidak terbalas Mereka ritual kesini Ritualnya itu untuk apa kan Ya Misalnya kalau ibaratnya Ada saingan bisnis lah Supaya saingannya ibaratnya dia punya toko Supaya tokonya tidak laku Supaya tokonya itu Gak laris manis Supaya tokonya itu gak kelihatan Sama pembelinya Atau barang-barangnya tiba-tiba busuk Ya ritualnya di tempat ini Oh jadi tempat ini sering digunakan pelaku Mohon maaf ya Santet gitu Ritual ilmu hitam Ritual ilmu hitam Ya disini Jadi warga Jadi oleh warga setempat di Dirusa 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 Ditaruhi bekas potongan-potongan Kayu Terus dibakar Gak dibersihkan lagi Soalnya Sama-sama orang yang gak bertanggung jawab Dibuat ritual Hal-hal yang Aneh Hal-hal yang Apa ya Merusak Merusak bagi orang lain Iya merugikan orang lain Ya Misalnya gini kan Kalau Ada Seseorang laki-laki dan perempuan Ya tiba-tiba Sang laki-laki ini ditinggal oleh sang perempuan Sang laki-laki ini dendam Dendam Ya ingin supaya sang perempuan ini entah Tiba-tiba kulitnya rusak Entah tiba-tiba Sang perempuan tadi Tidak mau sama yang lelakinya Entah tiba-tiba perempuan tadi Tiba-tiba gila atau dimana Nah ya disini ini ritualnya Oh sini Tempat ritualnya ya Tempatnya Kok bisa kan Ini menjadi Di daya tarik pelaku spiritual yang mengarah ke negatif atau ilmu hitam Itu ya Ritualnya Ya Karena gini kan Orang yang melakukan ritual tersebut Mencari atau menggali informasi dari warga setempat Dan kebetulan tempat ini dulunya adalah bekas tempat pemakaman orang-orang yang matinya tidak wajar Oh berarti ini dulunya makam gitu Makam Makam dari Orang-orang yang matinya tidak wajar Tidak wajar Dikumpulkan disini Dikumpulkan disini Gitu loh Setelah itu Kok banyak Ibaratnya warga ini merasa Apa ya Merasa kayak Apa ya Ibaratnya itu Terganggu oleh ritual-ritual itu Iya Luang Jadinya Seluruh Petanda makam Apa patoan ya Maisan Maisan ya Dicabuti Dibuang Dibuang Terus dikasih pohon-pohon Dari Dibakari Ya Dipakar Seperti ini Dirusak tempatnya Dirusak Supaya ya itu Supaya Gak dijadi tempat Ritual lagi Berarti Tepat kita berada ini Sering Kuburan Yang difungsikan Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Itu Untuk melakukan Ritual santet Atau ilmu hitam Ya bener Ilmu hitam Tuh meri Baca populernya itu Ilmu hitam Ilmu hitam ya Kayak itu nyata Nyata Tapi untuk saat ini Karena warga Setempat itu Merasa terganggu Dengan keadaan tersebut Dirusak lah Tempat ini Oleh warga Oleh warga Setempat Dengan membuang Apa namanya Maisan Atau patoan Itu ya Dan ditimbuni oleh Kayu-kayu kayak gini Dan ditimbuni Kayu-kayu Dengan kayu Bekas-bekas Kayu Potongan kayu Semuanya dirusak Ditimbun Disini Dibakar Disini Supaya tempatnya Tidak bersih lagi Tidak terawat lagi Walaupun tempatnya terawat Dibuat ritual hitam Iya Kayak Sepantasnya tempat Seperti itu Iya Tidak sengatakan Tempat-tempat itu Dibuat ritual yang Bagus-bagus Jadi gitu Salah satu warga Ibaratnya Salah satu warga Tata acara warga Untuk Supaya orang-orang itu Tidak melakukan ritual Kejelekan Ritual ilmu hitam Berkepanjangan Akhirnya tempat ini Dirusak Berarti Kalau menyimak Dari penjelasan Akang Terkait dengan Makam yang ada Disini Berarti gini Orang yang matinya Tidak wajar tadi Otomatis Ya Umumnya kan Arwahnya Gentayangan Jadi pihak-pihak Yang tidak Bertanggung jawab Yang punya tujuan-tujuan Tertentu Itu melakukan ritual Untuk memanfaatkan Arwah-arwah Arwah-arwah Yang gentayangan tadi Untuk melancarkan Niat dan tujuannya Ya bener-bener Ya seperti itu Ya seperti ini Miris Kang ya Nah untungnya Untuk saat ini Sudah tidak ada lagi Ini kalau Berkelanjutan juga Dampaknya tidak baik Untuk warga sini Tidak baik Sekaligus Mengganggu Mengganggu Dan tidak baik Bagi orang yang Jadi korban Jadi korban Tidak baik juga Soalnya banyak kan Kadang setiap Satu minggu Ada orang empat Ada orang lima Yang datang ke sini Oh yang datang ke sini Melakukan ritual-ritual Ritual-ritual itu Terus Kang Dari Akang sendiri Dan warga setempat Ada enggak Di sekeliling sini itu Menunjukkan Tanda-tanda Yang aneh Gitu Kang Di lokasi ini Di lokasi ini Kalau di lokasi ini Yang cerita umum Dari masyarakat setempat Apakah Cerita umum Dari masyarakat setempat Ya Banyak Sering terjadi Lolongan anjing Lolongan anjing Iya Padahal daerah sini Ini gak ada anjing Kayak lolongan serigala Kalau anjing Masa bisa melolong Iya Selain itu apa Kang Kalau selain itu Iya Yang sering Sebelah Jalan masuk ke sini Iya Itu Banyak orang yang Bertemu Badan tanpa kepala Badan tanpa kepala Badan tanpa kepala Iya Berjalan 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 Ngeri Kalau kita bertemu Hal-hal yang seperti itu Waduh Lari Terbih Lari Sudah lari Banyak Dan Di sini Terkenalnya Itu Apa ya Dulu Bukan yang di sini Yang sebelah selatan Di sana Ada sebuah batu Memang Kalau Orang sini Mengatakan Di situ Rumahnya Di sini tempat Jalan-jalannya Penunggu sini Penunggu Iya Batu itu rumahnya Iya Dan di sini itu tempat bermainnya Iya Dari sosok Astral atau bangsa jin Bangsa jin Kalau orang melihatnya Sini Kadang Macan Kadang Orang Tanpa kepala Iya Berarti Yang jelas Di sini itu Sering muncul Penampakan Penampakan Aneh Termasuk Macan Atau harimau Dan juga Badan Tanpa kepala Badan tanpa kepala Kadang orang Yang melihat Kesini itu Kadang Apa ya Kalau orang sini Itu mengatakan Beringsang 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 itu Kayak semacam Musang Entah musang Entah Sejenis musang Kalau beringsang itu Kalau hewannya Iya Tapi Gerombolannya Lebih dari 50 Betul Betul Dan itu Hidupnya Di Air Biasanya Tapi Kan Disini Kan Gak ada Air Kok ada Begitu Kan Gak masuk Atau Hewannya Itu Maksudnya Penampakan Penampakannya Oh Gitu Iya Jadi Kalau disini Kan Gak ada Air Kok Ada Hewan Kayak Gitu Loh Muncul Di sekitar Sini Muncul Di sekitar Sini Bukan Garangan Bukan Bukan Kalau garangan Cuma Satu Dua Itu Grombol Lebih 20 Lebih 30 Berbaris Muncul Di area Sini Sampai Keselatan Dan Warga Itu Sering Melihat Sering Melihat Pernah Enggak Ada Warga Yang Penasaran Terus Mengejar Atau Memburu Hewan Tersebut Gak Ada Soalnya Warga Sini Sudah Tahu Kalau Itu Bukan Makhluk Biasa Tapi Melainkan Makhluk Alus Makhluk Asat Mata Oh Gitu Memang Secara Nalar Atau Secara Dalam Logika Berang Berang Atau Yang Dikenal Dengan Beringsang Dekat Dengan Sungai Air Jadi Kalau Ada Air Ada Sungai Memang Itu Memang Itu Aneh Berarti Itu Memang Salah Penunggu Dari Lokasi Ini Ini Termasuk Tanah Apa Tanah Warga Atau Perhutani Atau Gimana Gak Ada Yang Punya Ini Sepetak Ini Saja Memang Warga Sudah Tahu Memang Kalau Tanah Ini Tanah Begitu Gitu Gak Ada Yang Punya Jadi Terbengkalai Cuman Ada Rimbun Bambu Bambu Gak Ada Yang Punya Walaupun Ada Status Kepemilikan Mungkin Agak Dirawat Karena Memang Tanah Seperti Itu Mungkin Ada Rasa Takut Karena Tanya Itu Sering Dibuat Ritual Ritual Hitam Ilmu Hitam Seperti Itulah Yang Diceritakan Oleh Kang Mul Bahwa Disini Dulunya Dibuat Tempat Ritual Orang Melakukan Ilmu Hitam Kondisinya Seperti Ini Sudah Dirusak Oleh Warga Penuh Dengan Semak Blukar Dan Banyak Potongan Potongan Kayu Ini Memang Disengaja Biar Tidak Berkelanjutan Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Salam Budaya Salam Lestari Indonesia Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahayu Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh